Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore ayah bunda semua di seluruh Indonesia bertemu lagi dengan saya gunadi yang hari ini akan membahas bersama seorang psikolog nah saya invite dulu nih Mbak Maria Mbak Maria yang akan jadi narasumber hari ini nah hari ini adalah temanya nah nih Mbak Maria nih Mbak Maria apa kabar baik Pak oke Mbak Maria senang sekali hari ini sore ini bisa sharing lagi sama ayah bunda semua ya iya selamat sore ayah bunda semua para parents oke saya perkenalkan dulu nih Mbak Maria ayah bunda saya perkenalkan dulu nih Mbak Maria nama lengkapnya adalah Maria Wirastari Empathy Psikolog IG-nya tau lah ya nanti kan syarat untuk masuk untuk dapat giveaway hari ini adalah harus follow IG saya dan IG-nya Mbak Maria IG-nya Mbak Maria adalah at Maria Special Kids nah Mbak Maria pendidikannya S1-nya adalah di Fakultas Psikologi Unikat Majaya lulus tahun 2010 dan S2-nya Magister Profesi Psikologi Unikat Majaya Jakarta lulus di tahun 2014 pekerjaan Mbak Maria saat sekarang ini adalah dosen Fakultas Psikologi Unikat Majaya Jakarta dari tahun 2014 sampai sekarang freelance psikolog bekerja sama dengan beberapa lembaga psikologi terlibat dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan pelatihan, counseling, dan assessment anak dan remaja dari tahun 2014 sampai sekarang dan pernah di MIMI Institute lembaga yang menangani anak-anak berkebutan khusus pada tahun 2009 sampai 2011 dan pernah di pusat kajian disabilitas UI sebagai freelance fasilitator pelatihan dari tahun 2009 sampai 2015 Mbak Maria ini sudah menikah punya dua buah hati yang lucu-lucu jadi kalau saya telepon Mbak Maria lagi umyek gitu ya Mbak Maria dan Mbak Maria ini punya passion dalam dunia pendidikan dan perkembangan anak berkebutan khusus serta parenting dan Mbak Maria ini adalah psikolog yang unik jadi empatinya luar biasa karena beliau mempunyai disabilitas penglihatan low vision nah hari ini Mbak Maria kita akan bahas ya tentang tema hari ini adalah hati-hati dengan gadget bukan solusi dan cara jitunya ada disini nanti cara jitunya menghentikan anak yang kecanduan gadget oke oh kita absen dulu nih Mbak Maria jadi ayah bunda absen dulu karena akan dicatat sama panitia dengan cara mengalambahkan tangan jadi tanda wave untuk dicatat dan jangan lupa hari ini akan mendapatkan giveaway berupa masker xiaomi smart mi masker anti-pollution yang akan dikirimkan ke rumah Bapak Ibu semua yang beruntung oke kita mulai Mbak Maria boleh pak oke kayaknya ayah bunda udah gak sabar nih karena waktu kita kan cuma satu jam satu jam pun dipotong oleh pembukaan kita sama nanti closing Mbak Maria ngomongin tentang tadi kecanduan gitu ya secara umum boleh gak sih dijelasin sama Mbak Maria guideline penggunaan gadget pada anak ini belum ngomongin tentang anak berkebutan khusus jadi anak secara secara umum atau anak reguler monggo Mbak Maria oke nah sebenarnya kalau panduan itu kan ada tuh dari American Academy of Pediatry nutrition ya kalau parents tahu nah tapi itu sebetulnya juga masih jadi diskusi pak jadi kalau awalnya kan keluar panduan bahwa berdasarkan waktu ya jadi kalau anak untuk di bawah dua tahun itu harus kurang dari satu jam dalam sehari dan itu pun hanya untuk video call sebenarnya dengan keluarga gitu kan jadi belum boleh tuh lihat Youtube dan sebagainya lalu untuk dua sampai lima tahun itu maksimal sekali satu jam dan itu harus dengan konten yang berkualitas dan pendampingan orang tua gitu nah untuk dari dua tahun eh dua tahun lagi lima tahun lima tahun lima tahun sampai remaja remaja sampai dua jam dua jam dalam sehari dan itu tadi yang saya bilang maksimal satu jam ini maksimal dua jam itu bukan terus-menerus tapi misalkan pagi setengah jam siang setengah jam gitu ya akumulasi lah dua jam itu jadi totalnya ya ya totalnya nah sebetulnya yang sehat itu bahkan sampai dewasa ya paling gak sekitar dua jam ya mungkin tiga jam lah total dalam sehari sebetulnya itu guideline nah cuman kan terus banyak diskusi kalau misalkan hanya pembatasan dalam jumlah jam kok kayaknya agak kurang ini ya kurang komprehensif gitu lalu muncullah guideline bahwa oke mungkin waktu bukan satu-satunya patokan tapi patokannya adalah ketika kita menggunakan gadget ini kontennya berkualitas lalu ada pendampingan dari orang tua dan ada interaksi juga jadi dan ini juga dibagi ketika kita menggunakan gadget itu aktif atau pasif gitu nah yang disarankan sebaiknya kan aktif ya jadi misalnya kita nonton masih bisa sambil diskusi sambil cerita orang tua menjelaskan nah kalau yang seperti atau misalkan nonton yang kita mengikuti gaya dance yang ada di video nah itu kan aktif seperti itu gak cuman nonton nah kalau yang itu sebetulnya lebih baik daripada yang sekedar pasif cuman melihat saja gitu jadi patokannya adalah di aspek-aspek itu aktif atau tidak kemudian kontennya berkualitas atau tidak dan jumlah jamnya gitu oke nah sebenarnya ini adalah pertanyaan yang paling banyak nih Mbak Mbak Maria nih jadi di masa pandemi seperti ini itu menjadikan alasan orang tua untuk akhirnya memberikan gadgetnya mungkin gak gak ada batasan tadi tuh gak ada batasan aktif atau pasifnya gak ada batasan kontennya dan jamnya itu bahkan mungkin dari mulai dia bangun sampai tidur lagi adalah akhirnya akhirnya terpapar oleh si screen time tadi itu jadi di masa pandemi gadget seperti ini terutama anak-anak yang dia itu memang sedang dalam PJJ pembelajaran jarak jauh sebaiknya pengaturan yang tadi itu seperti apa Mbak Maria yang ditanyakan sama orang tua seringkali gini itu termasuk gak ya pas PJJ itu dihitung gitu oke kebetulan saya kan juga ngalamin nih Pak karena walaupun TK juga sekolahnya pakai laptop kan sekarang jadi ini juga sempat jadi pertimbangan nah sebenarnya masuk atau enggak kalau saya sih menganggap itu masuk Pak sebagai bagian dari screen time-nya karena kan mau gak mau kalau kita menggunakan screen selain kan salah satu dampaknya adalah di penglihatan terlalu banyak menatap itu kan untuk mata juga gak baik gitu ya nah sebetulnya gini kalau ketika bersekolah itu kan hitungannya konten berkualitas ya tentunya kemudian itu juga kita aktifkan karena kita dan sebetulnya misalkan sekolah dari jam 8 sampai jam 12 gitu itu kan gak full dia melihat screen terus ya sebenarnya karena ada kalanya dia mengerjakan tugas ada kalanya dia beraktifitas yang lain kayak gitu jadi gak melulu dia menatap screen sebenarnya nah kalau saya salah satu cara ngakalinnya supaya dia gak terlalu banyak ngelihat screen ketika dia gak harus lihat ya itu saya kasih dia aktivitas yang lain gitu jadi dia menggambar misalnya ngelihat kertas atau dia bolehlah lompat-lompat dulu yang penting masih ada di dalam kamar gitu ya karena ini kebetulan kan jadi bisa diberikan aktivitas yang lain kalau memang dia lagi tidak harus melihat ke screen memang lagi giliran temannya misalnya gitu ya jadi agak beralih dari screennya nah lalu karena memang sudah banyak menggunakan screen ketika sekolah saya mengurangi saya langsung skat gak ada aktivitas screen time lagi tapi dijadikan reward jadi misalnya oke yang yang saya terapkan itu ini mungkin bisa dicontek juga ya biasanya kan yang sering jadi masalah tuh gini screen time atau gadget ini dijadikan kenapa judulnya juga ya jangan hati-hati bukan solusi gitu ya seringkali kan ini anaknya gak bisa diem nih udah dikasih gadget aja deh biar diem gitu kan jadi dianggap sebagian solusi atau misalnya ini daripada bikin rumah berantakan daripada omnya juga mungkin lagi sibuk kerja atau apa gitu udah deh kasih screen tuh di youtube dimana kan sebenarnya juga banyak yang bermanfaat ya ini betul juga sih di luar mana banyak yang bermanfaat tapi kita juga harus yang penting kan tetap balance seantara aktivitas fisik dengan penggunaan si gadget ini gitu sebetulnya yang paling penting jadi saya menggunakan gadget sebagai reward biasanya setelah misalnya dia sudah makan sudah membereskan mainan sudah atau kita memberikan tanggung jawab apa kamu boleh nonton misalnya 10 menit 15 menit kayak gitu iya jadi ayah bunda ini ingat tadi tuh pesannya mbak Maria bahwa bukan sebagai pengganti biar diem biar tenang biar gak ngerecokin gitu ya oke oh iya mengingatkan buat ayah bunda pertanyaan nanti ada di jam 16.30 jadi tahan dulu tapi siapkan pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh mbak Maria tapi jangan sekarang di sekitar jam 16.30 oke lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih mbak Maria yang sering banyak ditanyain juga bagaimana sih supaya orang tua bisa mengambil manfaat dari screen time atau gadget itu nah ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya gitu ya karena konten di luar itu kan sebetulnya banyak konten-konten edukasi ya yang bisa kita manfaatkan salah satu contohnya misalnya kita mau menjelaskan tentang kenapa sih harus minum obat apa yang dilakukan obat ketika di dalam badan kita itu kan kita susah ya sebetulnya untuk menjelaskan gitu nah itu bisa tuh kita gunakan kita cari videonya gitu ya apa yang dilakukan obat sih ketika kita lagi sakit nah itu ada tuh videonya itu bisa digunakan atau misalnya kita ngomongin bencana alam kita mau menjelaskan tentang tsunami tentang gunung meletus kan kita gak mungkin menunggu peristiwa itu terjadi kita baru mengajarkan nah itu kita bisa pakai tuh sourcer yang ada di luar gitu ya atau yang seringkali adalah misalnya pendidikan seksual kesetan reproduksi nah itu juga sudah ada di youtube bikinan dari kemendikbud nah itu juga bisa dimanfaatkan gitu ya mamaria sebetulnya untuk membantu kita untuk menyampaikan informasi ke anak video-video yang ada di luar itu sangat bermanfaat gitu atau misalnya untuk anak-anak yang sudah SD kan juga banyak tuh tugas yang mereka memang harus browsing dari internet nah itu bisa sangat-sangat bisa untuk dimanfaatkan gitu termasuk mungkin kalau untuk anak yang remaja dengan bergaul di social media gitu kan sebenarnya juga ada manfaatnya untuk pergaulan mereka gitu tapi memang kita harus ingat batasan-batasannya intinya tuh jangan sampai ini mereplace jangan sampai gadget itu menggantikan sesuatu jangan sampai social media menggantikan pertemanan yang real life itu baru itu masalah tuh biasanya istilahnya istilahnya orang yang dekat dijauhkan yang jauh didekatkan benar benar dan jangan sampai si gadget ini juga menggantikan peran orang tua untuk ngajarin anak gitu jadi melengkapi iya gitu tapi bukan menggantikan ya jadi ingat ya ayah bunda ya tidak menggantikan peran ayah dan bunda jadi tidak boleh digantikan sama gadget oke pertanyaan berikutnya nih Mbak Maria sebenarnya ciri-ciri anak yang sudah kecanduan gadget itu seperti apa sih oke nah kalau kecanduan itu kan biasanya sesuatu yang memang sudah sangat berlebihan ya bisa dibilang kecanduan itu biasanya tuh misalnya paling simple adalah kalau kita lihat dari seberapa lama dia menggunakan gadget gitu kalau sudah 2 jam atau 3 jam terus menerus dan melakukan aktivitas yang ya kurang lebih sama mungkin 3 jam nonton youtube atau 3 jam main game yang sama gitu nah itu udah mulai salah satu ciri-ciri bahaya nih bisa jadi dia kecanduan atau dia marah-marah ketika harus terpisah dari gadgetnya nah itu juga salah satu tanda tuh bahwa dia udah mulai kecanduan kayak gak bisa lepas gitu ya nah terus ada juga yang keluhan-keluhan fisik kayak misalnya pegel gitu ya di leher belakang gitu atau di jari-jarinya gitu saya juga anak yang sampai jari-jarinya pegel-pegel karena ternyata gadget atau mata matanya merah gitu pokoknya gejala-gejala fisik itu bisa jadi ciri dia kecanduan bisa juga mulai susah tidur nah ini menarik juga nih karena blue light itu loh pak yang iya betul spektrum cahaya sih dari gadget dari screen screennya dari screennya si blue light itu kan sebetulnya menyebabkan ada hormon melatonin yang dia kayak terhambat keluarnya sementara si hormon ini adalah yang hormon yang membantu kita untuk bisa tidur nyenyak gitu kalau misalkan dia mulai masalah tidur atau masalah makan nah ini bisa jadi salah satu ciri memang dia kecanduan gadget gitu dan pasif dia menjadi pasif ya karena terlalu banyak pasif itu artinya gak mau main tiga gak mau lari malas mager mager malas gerak iya gitu dan bahkan ada yang sampai gak mau diajak kesini gak mau diajak kesitu yang harusnya ikut ke tempat saudara jadi gak mau ke tempat saudara gara-gara terpaku sama si gadgetnya iya bener dan gak bisa diajak ngomong juga bisa lagi main gak bisa diajak ngomong iya masa bodoh bener dan bahkan ada banyak anak yang kasus yang saya temukan justru malah sudah malah mengganggu pada tingkat visual jadi anaknya sudah akhirnya pelajarannya turun sering maju sering gak kelihatan tulisan di papan tulis ternyata efek si gadgetnya itu sudah sampai ke tingkat keluhan di mata miopi matanya jadi harus menggunakan kacamata dan bahkan ternyata didapatkan sudah sampai ke minus 4 minus 5 kayak gitu bukan lagi lumayan lumayan berat ya iya karena karena kasus-kasus yang tadi tuh penggunaan gadget yang bukan dimanfaatkan gitu tapi malah sudah sampai ke kecanduan ada lagi gak Mbak Maria tadi ciri-cirinya kecanduan kalau ciri-ciri kecanduan sih kurang lebih itu ya ciri-ciri awalnya nah tapi saya mau share ini nih Pak jadi kan dari beberapa penelitian saya baca-baca di luar negeri pun terjadi gitu ya bahwa ketika anak punya masalah nih masalah perilaku masalah emosi masalah akademik dan sebagainya ketika ditreatment dengan cara stop gadget itu perbaikannya bagus sekali loh ternyata banyak banget anak-anak yang ternyata jadi pencemas jadi depresi jadi masalah bergaul itu ketika treatmentnya adalah stop gadget dia langsung lebih sehat secara mental gitu kalau dianalogikan atau dilogikakan gitu sebenarnya karena sensor motornya aktif dan anak juga lebih terekspresi timbunan emosinya dan selesinya juga mungkin lebih terekspresi gitu ya jadi kenapa tadi Mbak Maria ceritakan bahwa penelitian-penelitian menunjukkan bahwa stop gadget akan membantu untuk perbaikan di dalam perilaku tadi ya Mbak Maria iya benar oke nah sebenarnya sekarang ini pertanyaan yang paling banyak yang nomor satu bagaimana cara mengatasinya kalau sudah anakku kecanduan nih dok gitu jadi itu yang yang pertanyaan paling paling banyak itu adalah bagaimana cara mengatasinya kalau anaknya sudah terlanjur kecanduan oke kita kalau mau nanganin anak kita harus kenal banget dulu sama anak ya itu kunci utama deh buat parent semua bahwa kita harus tahu si anak ini pakai gadget berapa lama dalam sehari kalau misalkan dia udah sampai 5 jam dalam sehari gak mungkin kita langsung stop karena dia pasti shock dan berontak gitu ya biasanya drama lah pokoknya jadi memang kayak kita kalau mau ngubah ke habit misalkan dari gak pernah olahraga jadi olahraga dari biasa makan nasi jadi gak makan nasi itu kan bertahap ya berkurangnya jadi dari 5 jam berkurang ke 4 jam ke 3 jam dan seterusnya gitu jadi memang harus bertahap kita harus tahu anak ini pakai gadget buat apa sebetulnya si rolnya gadget ini apa kalau dia misalnya untuk nyari ngeliat nonton video tentang nyari-nyari informasi bisa jadi dia nyarinya di internet karena dia tidak dapat dari orang tuanya jadi saya pernah ketemu anak gue gitu orang tuanya kenapa sih anak saya nontonin youtube terus dia dapat apa di youtube ternyata yang dia lihat sebenarnya kontennya menarik tapi ketika dia nanya sama orang tuanya orang tuanya gak mau menjelaskan atau mungkin gak bisa jadi yaudah pilih nonton youtube sampai mungkin beberapa kali nanya terus orang tuanya gak mau jawab atau gak bisa jawab atau mungkin karena sibuk yaudah abis itu dia gak pernah nanya lagi dia langsung cari di internet gitu kan karena emang dia gak ada seharusnya nah kalau misalkan case-nya kayak gitu berarti kita bisa berperan ya sebagai parents itu berperan untuk banyak memberikan informasi yang memang dibutuhkan anak gitu lalu ada juga yang masih gadget gimana pak jadi saya mungkin tekankan lagi ke orang tua bahwa yang pertama yang harus dilakukan adalah namanya assessment ya mbak Maria jadi di-assess dulu jadi ayah bunda kalau anaknya sudah kecanduan sudah terlanjur kecanduan gadget adalah yang pertama adalah anaknya di-assess dulu berapa jam tadi biasanya menggunakan dan nanti berdampak pada si gradasi penurunannya ya mbak Maria diturunkannya diturunkannya pelan-pelan sampai menghasilkan yang kita mau tadi yang kita tuju tadi terus yang kedua adalah tadi assessment kenapanya dia sampai memilih gadget gitu ya seperti contoh tadi ya ternyata orang tuanya gak mau ngejawab nih gitu ya jadi aspek berikutnya adalah yang harus kita lakukan adalah orang tuanya ya harusnya aktif juga terlibat dalam pembelajaran terus kalau memang mau mencari bisa dicari bersama-sama mungkin ya gitu ya mbak Maria ya benar jadi ada peran orang tuanya iya oke itu dua hal tadi assessment assessment jam kuantitas waktunya dan assessment kenapa anak kecanduan gadget terus selanjutnya seperti apa mbak Maria abis itu yang perlu di-assess adalah dia ngapain aja di gadgetnya itu jadi misalnya dia banyak main game gitu ya atau dia banyak chatting sama temennya gitu nah ini ketika kita lihat ngapain aja sih dia itu kita jadi tahu sebetulnya kebutuhan anak itu apa gitu nah saya pernah ketemu kasus gini pak jadi si anak ini memilih gadget karena ternyata dia itu lonely jadi kebetulan anak tunggal kemudian orang tuanya sibuk sebenarnya di sekitar rumahnya banyak tetangga gitu ya cuman dia tetap memilih main gadget karena dengan di gadget itu dia di sosmed ya kebetulan banyak main social media disitu ada teman-teman dari sekolahnya gitu ya jadi dia banyak cek komen-komen kayak gitu-gitu dia memilih untuk itu karena dia ternyata butuh berteman butuh bergaul nah kalau misalkan situasinya begitu kan berarti ketika orang tua ingin menghentikan orang tua berperan sebagai temannya gitu sebetulnya jadi kita melihat apa sih yang anak butuhkan iya jadi memenuhi kebutuhannya ya memenuhi kebutuhan anak yang ternyata si anak ini berusaha memenuhinya lewat gadget iya betul jadi ayah bunda juga harus tahu tadi yang ketiga adalah assessment ngapain aja dengan gadget itu kalau dia ternyata adalah kebutuhannya untuk untuk nyari konten informasi ayo cari bersama-sama kalau dia itu kebutuhannya adalah untuk relation atau menjalin hubungan dengan teman misalnya chatting dan seterusnya nah orang tua tadi memenuhi kebutuhan untuk menjadi temannya chat di real life terutama ya Mbak Maria bukan di virtual ya benar oke lanjut lagi ada lagi Mbak Maria ya ada lagi Pak bisa dengan gini orang tua menyediakan referensi aktivitas lain karena kadang-kadang anak-anak jaman sekarang bisa jadi dia tuh sebenarnya bukan mager tapi dia gak ada ide emang mau ngapain lagi sih gitu jadi orang tua bisa aja kayak ngasih kegiatan ke anaknya kamu kalau di rumah bisa misalnya cuci piring cuci piring itu asik loh kamu bisa sambil main air atau misalkan nyirem bunga nyirem bunga itu kan juga fun ya buat anak-anak atau kayak sekarang nih kan banyak yang dilakukan mulai pada nanam-nanam juga kan di rumah berkebun itu juga bisa dilakukan apalagi sekarang lagi musim hidroponik ya Mbak Maria iya jadi menggunakan lahan seadanya tapi bisa menghasilkan tanaman yang bisa dipanen gitu ya iya itu kan bisa jadi aktivitas anak atau diajak masak gitu ya buat ibu-ibu yang mungkin senang masak dilibatkan anaknya anak tuh suka gitu kalau dilibatkan dalam kegiatan orang tua jadi memang menyediakan berbagai referensi aktivitas untuk anak gitu itu bisa membantu anak tuh teralih dari gadgetnya jadi disibukkan lah dengan aktivitas-aktivitas lain sama sebenarnya ya Pak yang paling penting itu kalau saya ketemu banyak banget kasus anak yang sangat attach sama gadget itu adalah ternyata memang kurang komunikasi antara orang tua dan anak jadi kelihatannya baik-baik saja hubungannya tapi ternyata tidak dalam jadi di permukaan baik tapi si anak ini gak pernah cerita ke orang tuanya kalau dia sedih dia gak pernah cerita ke orang tuanya kalau sebenarnya dia gak suka atau dia lagi marah sama siapa itu gak pernah cerita nah ini bisa banget mereplace gadget kalau orang tua tuh mau spend waktu buat ngobrol sama anak gitu itu nyangkut ke konten yang hari ini saya upload jadi hari ini itu upload tentang orang tua yang dingin sama anak sibuk dengan urusannya bahkan bersama anak malah main gadget gitu megang handphone jadi itu itu yang sangat membuat anak berasa kok ini ya orang tuaku kurang perhatian ya dan akhirnya tadi tuh larinya ke gadget tadi ya iya bener dan itu bahaya juga sih orang tua yang dingin itu ya yang kurang komunikasi karena even kita cuman bales WA gitu ya misalnya jika anak lagi main sama kita itu dia bisa merasa dia langsung rendah diri langsung gak berhasa ah pentingan gadgetnya mama nih daripada aku gitu anak-anak jadi memang ya emang sulit sih tapi biasanya salah satu kalau saya tuh biasanya gini pak karena kan kadang-kadang emang suka ada chat chat penting yang masuk ya lagi nemenin anak makan gitu misalnya saya tuh membiasakan untuk bilang sorry ya aku harus bales ini tunggu sebentar ya ini penting sekali gitu terus atau oh ini gak terlalu penting yaudah kita main lagi nanti aku bacanya nanti aja gitu saya gak kasih tau kayak gitu ke anak-anak jadi mereka juga mengerti bahwa ya emang ada gunanya juga sih si hp ini gitu iya betul ada lagi mbak Maria bagaimana cara menghentikan tadi kecambingan sebetulnya sih kurang lebih cara-caranya itu dan itu nanti akan bisa sangat dikembangkan ya sama semua oke saatnya kita jawab pertanyaan nih mbak Maria buat ayah bunda silahkan kita sudah mulai buka sesi untuk tanya jawab silahkan chat di kolom chat untuk pertanyaan yang nanti akan saya bacakan ini dari pertama dari visual wow bagus sekali bagus banget sharingnya terima kasih terus ini dari viviku underscore 7979 dok tadinya anak saya gak dikasih gadget tapi sejak pembelajaran online otomatis mereka pegang gadget terus gimana ngaturnya dok mbak Maria ini yang tadi kita obrol sebenarnya adalah tadi PJJ ini akhirnya anak terpapar sama gadget nah gimana solusinya nih mbak Maria tadi nah kalau misalkan kita memang mau membatasi anak pakai gadget hanya untuk sekolah kita bisa bilang sama anak-anak gitu ya oke memang ini di handphone ini ada game ada youtube ada macem-macem tapi kita hanya pakai untuk sekolah ya gitu jadi dari awal kita set aturan anak-anak kita bikin kesepakatan gitu kalau misalkan mereka bisa nih sehari bener cuman pakai untuk sekolah gitu ya gak main dan sebagainya kita tetap harus kasih apresiasi wow hebat sekali ya kamu hari ini bisa menahan diri nih untuk gak main gitu padahal kamu kepingin kan sebenarnya gitu nah kayak ucapan-upaca ucapan-ucapan appreciation kayak gitu tuh memotivasi anak untuk besok pengulanginya lagi gitu untuk udah cuman sekolah aja gitu dan kalau mau menetapkan konsekuensi juga disepakati bareng-bareng kalau misalkan dia ternyata gak bisa menahan diri nih tetap ingin main game gitu nah bikin kesepakatan dari awal kalau kamu gak bisa tahan kamu tetap pakai buat main game kamu mau dapat konsekuensinya apa gitu ya macam-macam sih misalnya konsekuensinya dia jadi harus bantu cuci piring misalnya kayak gitu konsekuensinya juga gak harus bukan yang dihukum dikurung kayak gitu itu kayaknya hukuman zaman dulu ya ya mungkin nanti kapan-kapan kita bahas khusus tentang reinforcement positif dan reinforcement negatif kali ya iya benar-benar jadi karena seringkali orang tua gak tau nih konsekuensi itu yang yang tepat seperti apa gitu dan seringkali orang tua itu copy paste jadi konsekuensi itu tidak bisa copy paste dengan kasusnya anak lain atau kasusnya orang tua yang lain karena itu harus sangat identikly dengan anak masing-masing apa yang dia suka apa yang dia tidak suka ya iya benar kayak saya mau kasih konsekuensi ke anak kedua saya untuk cuci piring gak bisa dia suka main air soalnya tapi kalau untuk anak yang pertama malah nanti bukan konsekuensi tapi reinforcement reinforcement dia jadi seneng jadi kita kasih sesuatu yang anak gak suka itu bisa jadi hukuman apa aja kalau anak saya yang pertama gak suka beresin mainan dia harus beresin mainan adiknya gitu nah itu jadi udah jadi konsekuensi buat dia iya betul jadi nanti kapan-kapan kita bahas khusus deh ayah bunda tentang apa itu konsekuensi positif apa itu konsekuensi negatif itu cukup menarik juga oke pertanyaan berikutnya nih Mbak Maria dari Ayu Lestari 23 23 lagi nih lagi dijelasin sih oke-oke aja nih Pak tapi habis itu aja jadi maksudnya mungkin gini kali ya waktu dijelasin sih ya iya aja tapi tapi akhirnya bablas juga gitu nah selesai iya emang sulit sulit itu jadi ya ini sebenarnya hampir semua anak kayaknya begitu kalau kalau dijelasin tapi kelaksaanannya sulit nah itu kita gak usah gak usah anak Mbak Maria nih misalnya misalnya ibu-ibu mau diet gitu ya gitu ya ah dietnya besok aja terus dietnya besok aja iya besok diet besok diet eh dietnya besok lagi karena emang susah sih ya kita menerapkan suatu habit yang bagus itu emang susah gitu apalagi buat anak-anak otaknya masih berkembang jadi memang bener-bener butuh bener-bener butuh pendampingan orang tua sih gitu memang dari kita sebagai orang tuanya tuh bener-bener harus kitanya juga harus komit baru kita bisa menularkan komitmen kita ke anak-anak gitu dan kita harus menghargai juga perasaan anak bahwa dia tuh gak suka loh sebenarnya dibatahin main gadget gitu kita harus menghargai itu jadi dan kita bilang oke mami tau kamu tuh pingin banget nonton gitu ya kamu pingin banget lihat ini tapi ini kamu sudah terlalu banyak dari tadi sekarang kita stop ya kamu gak suka nih aku tau kamu gak suka tapi gimana ya kamu mau ngapain nih yang tetap bikin kamu seneng tapi bukan nonton gitu misalnya jadi kita diskusi gitu diskusi dan kembalikan lagi ke alternatif aktivitas yang tadi kita sudah sediakan ya Mbak Maria ya iya bener jadi ketika kita bikin aturan sebenarnya aturan apapun sih Pak ya kebetulan kan sekarang topiknya gadget ya itu kita memang harus selalu diskusi harus sepakat sama anak gitu ya dan kalau misalkan akhirnya ternyata dilanggar ya kita harus anak tuh harus tau kamu melanggar gitu kamu harus dapet konsekuensi gitu tapi kalau misalkan kita lagi berbaik hati oke boleh deh hari ini kamu lebih banyak nontonnya gitu sekali-sekali kan juga gak apa-apa tapi tetap harus diberikan alasan kenapa sih kok hari ini dia boleh pakai gadget dengan lebih lama misalnya jadi dia juga tau bahwa ini occasionally loh bukan cuma-cuma loh kamu diberikan apa kesenangan ini gitu ya oke jadi anak juga harus tau kenapa alasannya karena hari ini kok ada ekstra gitu ya ada ekstra kenapa kok hari ini ada ekstra oh kenapa kok hari ini udah di-stop nih sama bunda nih karena oh ternyata sudah cukup dari tadi pagi sudah 2 jam nih kayak gitu ya Mam Maria ya oke bisa juga pakor timer tuh pak saya juga sering tuh jadi kadang-kadang kan kalau tiba-tiba di-stop dia kan kaget gitu ya saya dari tinggal 10 menit saya udah bilang 10 menit lagi ya aku pasang timer nih nanti kalau dia buji berarti sudah selesai gitu jadi itu juga bisa jadi cara jadi perlu diperingatkan ya Mbak Maria ya jadi perlu diingatkan jadi jangan tiba-tiba langsung selesai gitu tapi perlu di perlu dikasih kayak ujian aja gitu ya kayak ujian waktu tinggal 30 menit lagi waktu tinggal 10 menit lagi gitu jangan tiba-tiba waktu habis ya betul oke pertanyaan berikutnya saya dari oh masih dari Viviko 79 79 saya punya problem ibu pekerja susah ngawasinya gimana ya kalau di telpon bilangnya gak main tapi dia pakai laptop jadi momet saya ngawasinya ini ini banyak juga yang ngalamin ini ya pak masalah ibu pekerja biasanya kan kalau bekerja itu anak dengan siapa gitu di rumah nah itu bisa dititipkan didelegasikan juga ya gitu tapi memang ini kadang-kadang agak susah kalau gak nanganin langsung apalagi misalkan dengan pengasuh pengasuh kan gak mungkin setegas kita ya sebagai orang tua sama yang penting juga adalah si anaknya ditumbuhkan komitmen di dalam dirinya gitu bahwa oke mami gak bisa ngawasin kamu full gitu tapi apa ya jadi dia diberikan kepercayaan tapi dia juga harus komit dengan kepercayaannya juga gitu dan dia ditanamkan juga bahwa dia harus jujur gitu nah ini sebenarnya yang agak sulit nih menanamkan values-values ini nih di diri anak gitu tapi itu ada beberapa orang tua yang bisa gitu karena akhirnya mempercayai anaknya dan anaknya juga komit dengan kesepakatannya gitu kan karena memang sudah ditanamkan bahwa dia harus jujur dia harus komit dia harus tahu batas-batasnya seberapa gitu nah itu jadi kalau untuk yang ibu-ibu bekerja kalau saran dari saya memang benar-benar harus bisa menumbuhkan itu di dalam diri anak iya betul jadi buat Bu Viviko sebenarnya semua itu ada pendelegasian gitu dan pendelegasian itu kalau bisa kita pasang satpam-satpam istilahnya ya akan ngawasin karena bagaimanapun juga anak bertumbuh dan berkembang itu perlu pengawasan dan pengawasan itu harus memang harus di tidak mungkin ibu 100% jadi mesti di-sharing aja siapa yang sedang memantau dan seterusnya gitu ya oh saya lihat ada oh belum ada pertanyaan oh ada lagi dari Koresta Kurniawan bentuk perlihan yang seperti apa ya kalau kita ingin anak kita lepas dari pengaruh gadget karena setiap dilarang main pasti langsung marah dan tantrum terutama pada anak ABK ini kita harus tahu anaknya senengnya apa kalau kita mau mengalihkan ya anaknya senengnya apa terus kira-kira caranya juga kan disesuaikan dengan karakter anaknya ini kalau ABK memang lebih cenderung lebih sulit tapi bukan berarti gak bisa ya gitu jadi kita bisa dengan cara gini jangan sampai dia ingat sama gadget misalnya dibikin sibuk dari bangun tidur dari bangun tidur dia sudah harus misalkan sikat gigi habis sikat gigi dia harus makan habis makan oke kita main sepeda habis main sepeda kita pulang lagi mandi habis mandi kita bikin art misalnya habis bikin art kita makan snack pokoknya selalu diisi aktivitas jadi gak sempat dia ingat untuk pegang gadget itu bisa jadi salah satu cara sebenarnya jadi dia gak sadar kalau dia dialihkan dan kita gak bilang gitu bahwa kamu gak boleh pegang gadget kita gak bilang gitu tapi kita bikin dia sibuk dan bikin dia gak ada keinginan gitu untuk pakai gadget karena banyak kegiatan yang lebih seru nah balik lagi kegiatan yang menurut anak kita seru itu kayak apa kalau misalkan anaknya ADHD gitu ya cenderung aktif nah kegiatannya juga yang harus harus yang aktif-aktif yang kita kasih yang dia harus dance misalnya melompat memanjat berguling yang kayak gitu-gitu sampai misalkan berguling dari ujung sampai ujung dihitung berapa detik kamu sampai ujung gitu kan seneng banget anak-anak ada challenge itu sangat menyenangkan sekali bagi mereka benar kita bikin terowongan pakai kursi baris terus dia harus merangkak di bawah terowongan habis itu jalan di atas kursi habis itu lari nah itu seneng banget itu gitu jadi balik ke karakter anak sebetulnya aktivitasnya seperti apa ya buat koresta korniawan nanti bisa lihat di instagram saya yang temanya adalah memulai home program di rumah selama masa pandemi disitu sudah saya berikan gambar-gambar alternatif-alternatif di setiap area sensory itu apa aja aktivitasnya motorik kasar itu apa aja motorik halus itu apa aja aktivitas komunikasi verbal bicara itu apa aja itu ada disitu jadi itu bisa dijadikan kayak pilihan meskipun nanti bisa ditambah lagi dengan aktivitas-aktivitas yang tadi Mbak Marek sudah sebutkan bahwa dari sekian aktivitas itu mana yang disukai sama anak mana yang menjadi alternatif-alternatif dan itu bisa di print out bisa ditempel di tembok yang nantinya anak bisa nunjuk ah gue mau yang ini gue mau yang ini tadi itu itu bisa dilihat di uploadan instagram saya gitu nah pertanyaan berikutnya Mbak Maria sebaiknya anak dibolehkan main gadget umur berapa yang paling aman oke sebetulnya kalau misalkan bisa gak usah dikenalin gadget kayaknya lebih bagus sih jadi sebenarnya stimulusnya bener-bener dari human real human real human itu yang paling bagus tapi kalau zaman sekarang sulit sekali bener ya karena kita tinggal tinggal di jamannya gadget ya bener nah kalau umur berapa yang paling aman itu sebetulnya kalau bisa paling gak sudah lewat balita ya jadi SD SD sih sudah cukup aman gitu ya untuk mengenalkan gadget nah tapi kalau saran saya gadgetnya ini tetap dengan konten yang berkualitas dan kalau bisa jangan kena game gitu ya karena game ini kalau udah suka banget itu susah banget susah dan akan cenderung mau lagi main lagi gagal ini lagi main lagi main lagi sampai tidak tahu batas waktu harus mandi harus makan bahkan sampai banyak anak yang tidak makan hanya gara-gara gadget dan main game tadi iya karena ya kita kebayang lah ya serunya itu kan penasaran itu kan dan itu ya emang tujuan dibikin game sebenarnya kan itu gitu betul kita kalau mau nyalahin si game developer ya tapi gak juga mereka kan juga itu lapangan kerjanya mereka sebenarnya oke pertanyaan berikutnya nih Mbak Maria dari Ramos Underscore Gallery anak saya suka HP jadi sekarang udah mau 5 tahun belum bisa berbicara dua arah HP gak bisa lepas ada adik-adiknya juga jadi saya bingung gimana bisa buat dia mau ngomong silahkan Mbak Maria oke satu persatu berarti masalah bicara ya tadi yang jadi sebetulnya kalau stimulasi untuk bicara sambil dengan HP itu ya itu bisa kita mulai dengan kita ada di sebelahnya dan kita ngomong semua yang dilihat di HP gitu ya itu untuk nafas pelan-pelan gitu kan jadi kita masuk dari situ jadi kalau tadi dia full memperhatikan screen kita mulai pelan-pelan mengalihkan dia memperhatikan kita kita yang ngomong gitu ya jadi dijauhin secara perlahan-lahan gitu jadi dan itu tadi kalau kita memberikan aktivitas yang menyenangkan gitu ya mungkin HP-nya ada di situ dulu nih gitu sambil kita di sebelahnya kasih aktivitas yang lain jadi dia sesekali masih dikasih kesempatan nirik-nirik dikit gitu ya tapi kita sambil main nah itu juga bisa jadi pelan-pelan dialihkan gitu terus tadi disebutkan ADHD ya Pak ya ada ADHD nah anak ADHD ini justru sebaiknya kan banyak bergerak ya sebenarnya mereka jadi mereka itu kalau anak ADHD itu punya kebutuhan pengeluaran energi yang besar sebetulnya nah gadget ini sebenarnya malah kebalikan ya kan membuat energi yang keluar kan justru malah sedikit ya jadi justru ditekan jadi justru tidak tidak terkuras itu yang bahaya sekali nah ketika energinya tidak terkuras ini larinya ke tempat lain iya dan salah satunya adalah emosi salah satunya adalah tantrum jadi itu yang perlu diwaspadai karena sangat kebutuhannya sangat diputuhkan tapi tidak dapat dan kebetulan ini Mbak Marianya lagi loading atau seperti apa sebenarnya kurang bagus mungkin jadi tidak Mbak Marianya enggak lagi loading Mbak Marianya oh keluar sebentar keluar karena mungkin sebenarnya kurang bagus saya akan undang kembali kita tunggu Mbak Maria masuk lagi Mbak Marianya laugh karena mungkin senyanya kurang bagus oke tadi menjawab pertanyaan yang tadi adik-adik telah berbicara tadi Mbak Maria sudah sebutin bahwa handphone itu akan sangat bagus sekali untuk membuat kosa katanya pertama banyak jadi manfaatkan itu jadi tinggal buka Google Google image dan misalnya contoh alat rumah tangga misalnya gitu nah di gambar-gambar itu tinggal dibantu untuk tanya-jawab apa ini kursi apa ini meja apa ini nah dari situ kosa katanya bertambah kaitkan ke pembuatan kalimat eh tanya itu satu benda itu dengan WH question apa ini kursi kursi itu gunanya untuk apa dan seterusnya jadi sebenarnya bisa memanfaatkan si pelan-pelan dari gadget tadi untuk kemampuan berkomunikasinya saya tunggu Mbak Maria lagi ternyata belum masuk juga nah tadi Mbak Maria juga sebutin bahwa ADHD itu ada tiga masalah yang nantinya harus diselesaikan yang pertama hiperaktifitasnya hiperaktifitas itu yang tenaga luar biasa gak bisa diem dan seterusnya yang kedua adalah impulsifitasnya impulsifitas itu yang kemohon keras emosi tinggi gak sabar gak bisa dan seterusnya yang ketiga adalah gak bisa fokus nah sebenarnya salah satu solusi untuk energinya adalah dikuras jadi sebenarnya gadget akan buruk sekali karena terjadinya penumpukan energi yang tidak tersalurkan jadi sebenarnya buat Pak tadi Pak Ramos ya oh ya Pak Ramos Pak Ramos underscore gallery itu sebenarnya yang harus dilakukan adalah memperbanyak aktivitas motorik kasar untuk terkuras tenaganya tadi kan sudah disebutin antar lompat berguling memanjat aktivitas-aktivitas seperti itu dan sebenarnya aktivitas itu ada di infografis saya jadi nanti bisa dilihat di infografis di instagram alternatifnya apa aja untuk aktivitas motorik kasar saya tunggu mbak Maria ternyata belum masuk juga saya tanggapi pertanyaan-pertanyaan berikutnya dari korista kurniawan lagi sudah saya alihkan perhatian anak-anak terhadap gadget dok hanya saja stimulus HP ini masih menjadi iming-iming orto kalau setelah belajar nanti dikasih HP jadi ketika anak belajar pengen cepat pulang dan cenderung marah nah oh ini berarti kalau saya tangkap dari pertanyaannya settingnya adalah di sekolah dan sedangkan di rumah orang tua tidak berkerja sama nah makanya sebenarnya pemahaman tentang bagaimana menghentikan gadget dan solusi mendiatkan gadget ini tadi harus di-share juga ke orang tua pentingnya parenting orang tua sebenarnya kalau saran saya lebih penting mengedukasi orang tuanya terlebih dahulu dibandingkan mengedukasi anaknya karena buat seperti koresta kurniawan yang mungkin terapis atau guru percuma nantinya di terapi atau di di sekolah dididik di rumah di mungkin diberikan kembali atau dirusak kembali nah ini perlunya kerjasama antara orang tua dengan pihak guru atau terapis dengan pihak orang tua nah ini saya undang kembali Mbak Marianya sudah masuk ke IG saya halo Mbak Maria ternyata lagi ketidak hanya sinyalnya ini ya lagi kurang bagus oke lanjut pertanyaan berikutnya ya Mbak Maria ya ini tadi pertanyaan pertanyaan memeni Yolanda 94 dok bagaimana cara melarang atau mencegah memberitahu anak yang kecanduan gadget umurnya 5 tahun setiap habis buka youtube pasti minta beliin mainan dari youtube yang habis bangun tidur langsung hp sampai tengah malam mau gak Pak Maria jadi ada mau di stop nonton bisnisnya atau stop minta mainan dua-duanya nih kayaknya pertanyaannya borong pertanyaannya langsung digabung yang ini dulu yang kita gak minta mainan dulu karena tadi gadgetnya kan udah agak selamat kita ngobrol sebenarnya gini kita anak-anak itu kan sebetulnya gak tahu bahwa untuk beliin mainan itu harus pakai uang ini bisa diedukasi ke anak-anak bahkan untuk umur 5 tahun kalau misalkan emang perkembangan kognitifnya tidak ada hambatan itu kita tahu bahwa kita untuk beliin mainan itu kan cahaya uang uang ini kita dari bekerja makanya kita harus bekerja baru bisa dapat uang untuk beliin mainan dan uang ini juga untuk beliin mainan loh kita harus bayar sekolah hal-hal seperti beritahu kak dan kita juga bisa bikin kesepakatan dengan anak misalnya beliin mainan sebulan sekali gitu jadi dan mungkin kita juga perlu ngajarin tuh sebulan itu takal apa kayak gitu-gitunya konsepnya memang perlu diajarkan juga ke anak tapi 5 tahun itu sudah bisa sebulan 5 tahun sebulan diajarkan boleh beliin mainan rasa tidak dan mainan itu juga tidak sebulan bagus buat dia karena kadang diajarkan diajarkan mainan bagi gitu nah itu juga mainan mainan gak terserah ya iya oke oke kebetulan sekarang udah jam 16.53 buat bapak ibu semua ini ada panitnya mengingatkan bahwa monggo silahkan nampaikan tangan kembali untuk di absen karena nanti akan diundi giveaway sore ini berupa Xiaomi Smartme Masker Anti-Pollution Oke Mbak Maria ini karena udah mendesak di akhir-akhir acara gitu ya kebetulan saya nemu jurnal di jurnal ini ada 9 bahaya anak yang kecanduan gadget jadi hati-hati nih buat orang tua nih satu gadget itu bisa menyebabkan satu kecanduan dua obesitas tiga agresivitas empat kelainan mental lima imajinasinya jadi terhambat enam lambat tumbuh kembangnya tujuh terpapar radiasi delapan kurang tidur dan yang kesembilan gangguan pertumbuhan otak jadi hati-hati sekali ayo pintar dalam mengelola screen time atau gadget untuk anak karena tinggal lima menit lagi nih Mbak Maria Mbak Maria ada pesan-pesan buat ayah bunda enggak jadi kita tidak menggunakan gadget dan memang gadget itu penggunaannya tetap jadi kalau kita sama-sama menggunakan gadget dengan gadget memberitahu ke anak sama tadi gadget itu tidak boleh menggantikan orang tua justru orang tua yang harus sekarang berusaha menggantikan gadget ya suara Mbak Maria agak kurang jelas nih saya tangkapnya halo Mbak Maria suaranya suaranya agak gak jelas oke saya coba ulang lagi sedikit ya Pak ya iya betul karena gak jelas nah jadi orang untuk kita bisa stop gadget itu terutama kita sebagai orang tua harus bisa kita yang berperan menggantikan gadget bukan gadget yang menggantikan peran kita sebagai orang tua banyak interaksi dengan anak kita memenuhi kebutuhan anak-anak kebutuhan kebutuhan emosi terutama ya kebutuhan perkembangan bukan kebutuhan materi aja gitu dan benar-benar manfaatkan gadget ini dengan cara yang tepat untuk konten-konten yang berkualitas ya oke kebetulan saya lagi di luar kota jadi susah juga berkomunikasi sama panitia yang di Jakarta oke ini sudah sudah ada whatsapp dari panitia yang mendapatkan giveaway kali ini adalah pemilik akun instagram at koresta kurniawan jadi nanti pemilik akun ig at koresta kurniawan silahkan direct message saya nama alamat dan nomor handphone nanti akan dikirimkan xiaomi smart me masker antipolusin langsung ke rumah pemilik akun at koresta kurniawan oke mbak maria karena ini kita sudah di penghujung acara kita ingatkan ayah bunda semua untuk minggu depan kita ada di hari apa mbak maria kalau tidak salah kamis ya oke kamis kita akan membahas tema apa minggu depan mbak maria minggu depan kita akan ngomongin tentang simulasi nih ayah bunda orang semuanya oh iya betul ya jadi ayah bunda jangan lupa hari kamis tanggal 30 itu kita akan membahas khusus untuk stimulasinya jadi kalau hari ini kita kita membahas tentang hati-hati terhadap gadget tadi bukan solusi tadi nah minggu depan kita akan membahas khusus untuk stimulasinya jadi alternatif-alternatif stimulasi motor kasar seperti apa alternatif-alternatif stimulasi motor kalu seperti apa kita akan bahas minggu depan oke itu saja mbak maria karena sudah tinggal 2 menit lagi mbak maria terima kasih sekali sudah menyediakan waktu bersama kita bersama ayah bunda semua buat parents semua dan terima kasih sudah berbagi ilmu buat kita semua tanpa lelah tanpa setiap minggu kita standby untuk membagi ilmu buat ayah bunda dan kita ketemu lagi minggu depan mbak maria terima kasih terima kasih juga buat para parents semua yang sudah mengikuti ajak di live kali ini dan selalu nantikan ig live minggu depan mulai selasa rabu dan kamis nah minggu depan temanya tadi stimulasi oke itu saja dari kami saya dan mbak maria undur diri terima kasih ayah bunda salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati